Gak semua orang terlahir dengan paha yang ramping bak artis Korea Banyak juga yang ukuran pahanya lebih besar dibandingkan bagian tubuh lainnya Makanya banyak yang mau mengecilkan paha Sebenarnya penyebab paha besar itu ada banyak Misalnya seperti genetik, jenis kelamin, tingkat hormon, makanan, atau juga aktivitas sehari-hari Mengenai penyebab paha besar udah pernah Nidya bahas di video sebelumnya Kamu bisa cek linknya di pojok kanan atas Nah, dalam video ini Nidya bakal fokus membahas cara mengecilkan paha dengan mengurangi keseluruhan lemak tubuhmu Sebab kita tidak pernah bisa memilih satu area saja untuk dikuruskan Hal ini dibuktikan oleh studi pada tahun 2017 dalam Better Me World Mengenai pemain tenis yang lengannya tidak berubah walau sudah sering berlatih Yuk segera tonton video ini Tapi sebelumnya jangan lupa kamu like, komen, share, dan subscribe Price Bugui di channel Makanan yang mengandung garam emang bikin nagi Tapi ternyata untuk mengurangi lemak tubuhmu biar paha juga ikut mengecil Kamu harus mengurangi garam lho Menurut nutritionist Monica Renagel dalam Scientific American.com Terlalu banyak mengonsumsi garam bisa meningkatkan kadar air dan lemak dalam tubuh Belum lagi makanan yang mengandung garam biasanya juga mengandung tinggi lemak Hal ini diungkapkan oleh American Heart Association mengenai salty six Seperti pizza, taco, dan sandwich Walaupun begitu, American Heart Association dalam Women's Health.com Tetap menyarankan untuk setidaknya manusia mengonsumsi 1500 hingga 2300 mg sodium per hari Jadi kamu nggak perlu menghentikan konsumsi garam sama sekali ya, Buris Hanya perlu dipastikan agar tidak lebih dari 2300 mg per hari Selain meningkatkan jumlah kalori karena makanan, ternyata terlalu banyak garam bisa memiliki efek buruk lain Misalnya seperti keram pada kaki dan kelelahan Dalam muscleandfitness.com, dijelaskan tentu saja hal ini bisa membuat kamu jadi lebih malas bergerak Kalau begitu, kapan olahraganya dong, Buris? Seseorang yang memiliki paha besar biasanya cenderung memiliki tipe tubuh endomorph Untuk tipe tubuh ini, sangat disarankan untuk melakukan diet rendah karbohidrat Menurut Coach Brad Hamilton dalam BreakingMuscle.com Dalam Myoclinic.org, dijelaskan bahwa cara ini efektif dilakukan untuk membuat paha ramping Karena dapat mengurangi kalori harian dan punya manfaat yang baik untuk kesehatan Seperti mengurangi risiko diabetes tipe 2 Namun, sama pentingnya seperti garam Tubuh pun juga membutuhkan karbohidrat, sebab karbohidrat punya manfaat untuk memberikan energi pada tubuh Kalau kamu kekurangan karbohidrat, bisa-bisa nanti kamu malah jadi lemes biris Makanya jangan tidak makan karbohidrat sama sekali ya Setidaknya kamu harus mengonsumsi 300 gram karbohidrat per hari Jika kebutuhan kalori harianmu sebesar 2000 kalori, menurut FDA dalam Healthline.com Selain itu, penting juga memilih karbohidrat yang lebih baik untuk tubuh Seperti karbohidrat kompleks, kata Alicia Galvin, seorang ahli diet dalam everydayhealth.com Karbohidrat kompleks dapat memberi makan bakteri usus yang baik dan memperlambat penyerapan karbohidrat Sehingga tidak meningkatkan kadar glukosa dan insulin Keunggulannya lagi, dengan mengonsumsi karbohidrat kompleks, kamu bisa mendapatkan energi yang lebih konsisten Karbohidrat kompleks bisa kamu temui dalam gandum utuh, kacang-kacangan, dan juga sayur-sayuran Sebaliknya, kamu dapat menghindari karbohidrat simple karena dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat Misalnya seperti nasi putih, roti putih, minuman manis, dan coklat Bukan rahasia lagi, kalau minum air putih bisa membuat tubuhmu jadi lebih sehat Tak hanya baik untuk kesehatan, ternyata minum air putih juga bisa membantu mengurangi lemak tubuh Karena dapat menekan nafsu makan, efeknya bisa bikin paha kecilan deh Menurut tuntusionis Melina Jambolis, dalam Johns Hopkins Magazine, rasa haus biasanya dipicu karena dehidrasi Hal ini seringkali disalahartikan otak sebagai rasa lapar Untuk itu, kamu harus minum air putih yang cukup untuk mencegahnya Makanya di saat kamu tiba-tiba merasa lapar, padahal udah makan, cobalah untuk minum air putih dulu Jika memang rasa lapar itu menghilang, kemungkinan besar kamu hanya haus Tapi jika setelah itu kamu masih lapar, kamu bisa makan snack sehat yang juga mengandung air Misalnya strawberry, semangka, raspberry, dan lain-lain Selain itu, dengan minum air putih sebelum makan, ternyata juga bisa mengurangi nafsu makanmu loh Hal ini didukung dengan riset yang dilakukan pada tahun 2016 dalam Johns Hopkins Sebagai rekomendasi, kamu bisa minum 2 gelas air putih sebelum makan Dalam TheGlobalAndMail.com, Leslie Beck menyarankan untuk perempuan minum 9 gelas air atau 2,2 liter air per hari Sedangkan konsumsi air laki-laki sebanyak 12 gelas atau 3 liter air per hari Ingat ya Biris, minum air putih bukan minum minuman berwarna, apalagi alkohol Saat ingin membakar lemak termasuk membuat paha kecil melakukan kardio adalah olahraga yang tak boleh kamu lewatkan Pernyataan ini didasari dengan studi yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Tom J. Hazel dalam PubMed Isi studinya mengenai para perempuan yang melakukan sprint sebanyak 3 kali dalam seminggu selama 6 minggu Hasilnya, kadar lemaknya berkurang sebanyak 8% Dengan melakukan kardio, menurut Paige Wiener dalam VeryWellFit.com Akan terjadi peningkatan detak jantung Ketika sudah mencapai detak jantung maksimal, disinilah lemak dan kalori terbakar Untuk menurunkan berat badan atau mencegah naiknya berat badan Kamu perlu melakukan lebih dari 300 menit kardio sedang hingga tinggi dalam seminggu Agar mencapai goals, kata Wiener lagi Terus, olahraga kardio itu apa aja sih? Banyak orang yang mengira kardio itu hanya olahraga yang berkaitan dengan lari, bersepeda, dan juga aerobik Padahal kenyataannya, segala jenis olahraga yang dapat meningkatkan detak jantung dan membuat nafas berat Itulah yang namanya kardio Hal ini diungkapkan oleh Dr. Michael Braco dalam bahas healthmic.ca Jadi olahraga seperti angkat beban atau bootcamps juga bisa dianggap sebagai kardio Kalau kamu memiliki aktivitas yang sangat padat, kamu bisa coba memilih HIIT atau High Intensity Interval Training Untuk mendapatkan bentuk paha ramping, sebab olahraga ini biasanya memakan waktu yang sangat singkat sekitar 10 hingga 30 menit Namun tetap efektif dalam membakar lemak Olahraga ini adalah gabungan dari olahraga tinggi intensitas dan rendah intensitas dalam periode tertentu Misalnya 40 detik lari dan 20 detik berjalan Menurut riset yang dilakukan Paul Falcon dalam PubMed, HIIT dapat membakar 25-30% kalori lebih banyak daripada olahraga lainnya Hanya saja jangan terlalu sering melakukan HIIT karena dapat menurunkan masa ototmu Sebaiknya tetap lakukan angkat beban agar masa ototmu terjaga ya biris Memang betul kamu tidak bisa mengurangi lemak pada area tertentu Namun kamu bisa melatih ototnya Dengan gitu otot yang terbentuk dapat menghasilkan tampilan kaki yang lebih kencang Kata personal trainer Andy Stern dalam Insider.com Berdasarkan rekomendasi Stern, kamu bisa melakukan sumo squats, curtsy lunges, dan goblet squats Kemudian dalam headline, kamu juga direkomendasikan melakukan lunges dengan dumbbell Pile squats, lunge menggunakan medicine ball, dan supine inner tight lift Selain gerakan-gerakan tadi, kamu juga bisa meningkatkan intensitas lari menggunakan tanjakan Jika ingin melakukannya di dalam ruangan, kamu cukup tekan tombol incline pada alat treadmill Sedangkan ketika melakukannya di luar ruangan, kamu bisa memilih rute olahraga yang ada tanjakan seperti di bukit Hal ini bisa melatih otot paha dan membuat paha mengecil Setelah kamu rutin melakukan olahraga, jangan lupa untuk meningkatkan intensitasnya Sebab tubuh itu sangat mudah untuk beradaptasi Jika kamu tidak menaikkan intensitasnya, bisa-bisa kamu berada di masa Pluto Dengan kata lain, ototmu berhenti bertumbuh atau stuck Kata trainer Josie Grenwell dalam Men's Journal.com Kamu bisa meningkatkan intensitas olahraga ketika olahraga rutin sudah terasa mudah Membosankan, tidak terasa lapar setelah berolahraga Detak jantung rendah, tidak lelah, dan kamu tidak merasa ada perubahan pada tubuh Meningkatkan intensitas olahraga dengan mengubah frekuensi seringnya berolahraga Jumlah set, beban, dan repetisi Serta mengubah metode latihannya Kamu bisa melakukan satu atau mengkombinasikan beberapa cara ini ya Biris Banyak metode penurunan berat badan yang berkembang dalam dunia fitness Misalnya intermittent fasting atau ketodian Karena seiring berkurangnya berat badan, maka bentuk paha juga bisa ikut mengecil Tapi sebenarnya yang paling pengaruh dari itu semua adalah Seberapa banyak masuk dan keluarnya kalori dalam tubuh Maka yang penting banget untuk menghitung kalori saat ingin mengurangi berat badan Dalam mayoklinik.org Sebenarnya teorinya cukup mudah Jika kalori masuk lebih banyak daripada kalori keluar, beratmu bisa bertambah Tapi jika kalori keluar lebih banyak daripada kalori masuk, beratmu bisa berkurang Untuk memulainya, kamu harus paham dulu berapa kebutuhan kalori harianmu Caranya dengan coba mengeceknya dalam tdcalculator.net Kalori yang kamu butuhkan bergantung pada umur, jenis kelamin, berat, tinggi, dan aktivitas fisik yang dilakukan Jadi setiap orang punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda ya, Biris Buat mengurangi berat badan, kamu bisa mengurangi asupan makanan yang kamu makan Atau memperbanyak aktivitas fisikmu Tapi secara umum, menurut Academy of Nutrition and Dietetics dalam everydayhealth.com Seorang perempuan bisa makan dengan kisaran 1200 hingga 1500 kalori per hari Dengan kata lain, kamu bisa mengurangi kalori masukmu sekitar 500 hingga 700 kalori Jika kebutuhan harianmu di 2000 kalori Nih dia katakan, 2000 kalori karena jumlah kalori kebutuhan perempuannya rata-rata di 2000 kalori Penting banget buat menjaga asupan kalori agar tidak terlalu sedikit Sebab kalori berguna untuk menjalankan aktivitas Makanya jika kamu makan kurang dari 1200 kalori per hari Metabolisme bisa terganggu Masa otot berkurang dan tidak mendapat vitamin yang cukup untuk tubuh Menurut Jim White dalam self.com Nah itu dia tadi ke-6 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengecilkan paha secara alami Kalau kamu rutin melakukannya setiap hari Nidia yakin pahamu akan mengecil kok Sekarang Nidia pamit ya beauties Ciao bella